Indah dari jurusan apa nih, Kak Luntatnya? Terus ini, oh ini Kang Taufik juga dari Garut juga Halo Kak Nen Ardi dari Lembang Oh, halo Kak Ardi dari Lembang Wah, ini proud Asger sekali ya Keren-keren Terus ada siapa lagi? Ada Deden dari Inggris, wah dari Hogwarts Harry Potter dong ya, Kang Oh, mantap Dari Hogwarts Terus ada siapa lagi? Ini Adrian Dari Depok Halo Kak Adrian Banyak ya teman-teman ternyata disini Ada yang dari Garut, Jatinangor, Bandung Ada yang Solo juga gitu kan Banyak banget Coba ajakin teman-temannya lagi Boleh, boleh banget kalian Untuk ngajakin teman-temannya lagi Buat ikutan nih sharing day hari ini Biar orang-orang di Garut Misalkan banyak banget yang tahu Tentang gimana caranya public speaking yang baik gitu Teman-temannya yang di Solo juga Jadi kayak kita bisa sharing-sharing bareng Untuk public speaking di daerah kalian Seperti apa sih gitu pengalamannya gitu ya Kan tiap daerah biasanya beda-beda gitu ya Makanya disini kita Saling belajar bareng teman-teman Ada lagi Oh ada Ibu dia Dari Fakultes Perawatan Halo Ibu Salam kenal Oh dari IMPAT Jatinangor Ada Ibu dia Kenapa kan? Apakah suara saya sudah jelas? Jelas Pak Oh udah jelas ya Maaf tadi mungkin agak ini ya Agak nge-lag ya katanya ya Oke nanti Kalau misalkan di tengah jalan Ada nge-lag lagi Boleh banget ya Dicet Soalnya Gimana nih teman-teman Udah saling kenalan semuanya Atau ada yang belum kenalan nih Ayo mumpung kita disini Ada wadahnya gitu ya Untuk saling kenalan Menjalin networking Ayo kita maksimalkan kesempatan Untuk kenalannya disini Ya teman-teman Oh ini Ibu Dias Setiori ini punya akun Youtube ya Boleh ditonton oleh adik-adik Oh baik Ibu Nama akunnya apa ya Bu? Boleh di-share banget nih disini Biar teman-temannya nanti Bisa nonton akun Youtube-nya Dari Ibu gitu Dari Ibu dia Jadi boleh mungkin Bu share juga nih akun Youtube-nya Tentang apa Fokusnya ke arah mana Jadi mungkin teman-teman Nanti disini Siapa tau bisa Jadi Penonton setiap Akun Youtube-nya Ibu Gitu ya Oke Menarik nih menarik Teman-teman juga yang Punya akun Youtube nih Atau yang Emang suka buat konten-konten Konten creator Boleh banget nih Langsung share aja disini Kita Kita saling sharing ya Saling sharing Terus saling Tukar ilmu Kayak gitu Nah oke Kita tunggu satu menit lagi Nah Ini teman-teman semua Udah pada kenalan Namanya Dia setiorini Tentang manfaat air rebusan Daun jambu biji Untuk mengatasi Dehidrasi saat terkena diare Wah Ibu ini sangat menarik sekali ya Bu Maksudnya Konten-kontennya tuh sangat Edukasi gitu Sangat edukatif Mantap Ibu Nanti teman-teman Boleh banget ya Ini Ada kontennya dari Ibu dia Nanti kalian Boleh Buat nonton nih Tentang manfaat air rebusan Daun jambu biji Daun jambu biji aja Bisa mengatasi Dehidrasi dan Diare gitu ya Jadi ntar teman-teman Bisa banget Aplikasiin Coba caranya Kayak gimana Gitu Oke teman-teman Udah jam 16.10 Terima kasih Semuanya Untuk yang Udah kenalan Kita mulai aja ya Acaranya Sebelumnya Perkenalkan dulu nih Saya puji cara Anggi ya Pada kesempatan kali ini Saya akan mendampingi Kalian semua Dalam diskusi TLE Learning Day Hari ini Sebelumnya Mungkin ada beberapa Dari kalian yang baru Ikut Atau baru tahu nih Tentang TLE gitu Bagi kalian yang belum tahu TLE atau The Local Enablers Itu apa Di sini saya mau jelasin Bahwa TLE itu Merupakan sebuah Komunitas Kewirausahaan sosial Berbasis teknologi Yang bergerak Di bidang kurikulum Pengembangan sumber daya manusia Dan pemberdayaan sosial Kemasyarakatan Learning Day ini Merupakan acara rutin Dari TLE Untuk menjadi wadah Berkembangnya komunitas Di bidang Kewirausahaan Pemberdayaan Dan juga untuk Pengembangan diri Nah sebelumnya Boleh kak Ini di share ya Untuk aturan Main Learning Day Kita hari ini Di next Aja Jadi untuk Aturan Learning Day Hari ini tuh Yang pertama Peserta yang sudah Memasuki room Harap memperkenalkan diri Tadi kan udah ya Udah pada Perkenalan diri sendiri Terus bisa mengganti Rename namanya Dari nama Terus asal Dan latar belakang Organisasi atau usaha Atau akun sosial medianya Kayak gitu Kemudian yang kedua Mari berpartisipasi aktif Gunakan bahasa yang baik Dan nosara Jadi teman-teman disini Atau ibu Ibu Atau bapak ibu Yang nonton gitu ya Boleh banget Nanti Setelah akhir acara Nanti kan kita sediakan Untuk sesi Tanya jawab Jadi dari sekarang Boleh banget nih Ngumpulin pertanyaan-pertanyaan Gitu mungkin Ngumpulin beberapa Pertanyaan yang ingin ditanyakan Ke pemateri kita Jadi nanti setelah Akhir acara Kita bisa Nanya Via kolom chat Atau mau open mic Kayak gitu Nah kemudian disini Untuk peserta Diharapkan mematikan audio Agar kelas tetap kondusif Jadi nanti ketika materi mulai Tolong untuk mematikan audianya Terlebih dahulu Nah kemudian Bagi yang ingin bertanya Bisa langsung Ajukan pertanyaan Di kolom chat Menggunakan hashtag Tanya TLE Jadi walaupun misalkan Materinya belum beres Tapi misalkan kalian Takut keburu lupa Boleh nih di chat dulu aja gitu Hashtag Tanya TLE Jadi nanti akan dijawab Setelah pematerian selesai Jadi di tengah jalan Juga boleh aja kalian Nanti Nanyain Pertanyaan-pertanyaan Di kolom chat Seperti itu Dan terakhir Jangan lupa untuk Upload insight Yang kamu dapatkan Di TLE Learning Day Di IG story kalian Dengan mention Ke At The Local Enablers Dan juga pemateri kita ya At Asuna Style Kayak gitu Nanti mungkin akan Dipromosikan lagi Oke Kita langsung aja Untuk membacakan CV dari pemateri kita Gitu ya Boleh kan Itu Untuk hostnya Dipersilahkan Untuk menampilkan CV Dari Kang Asep Nah Jadi pemateri kita hari ini Merupakan Namanya itu Kang Asep Supriyatna Yang tentunya Oke banget lah Teman-teman gitu ya Kang Asep ini nih Boleh diperbesar lagi Diperbesar ya Untuk pengalamannya Boleh scroll ke bawah langsung Nah jadi Kang Asep Nah jadi Kang Asep itu Merupakan mahasiswa Public Relation nih Dari Universitas Pajajaran Angkatan 2019 Pengalaman kerja Kang Asep Itu bisa dilihat ya Teman-teman semua Kang Asep ini Banyak banget nih Sepertinya Karena di tahun 2020 Aja tuh udah ada Tujuh pengalaman kerja Wah Keren banget nih Terus Di samping itu Kang Asep juga aktif Banget di berbagai Organisasi Dan untuk saat ini Masih aktif menjadi Announcer Kemudian Marketing Communication Dan HRD-nya Radio Unpad Wah Pencapaiannya pun Yang pernah dicapai Banyak ya Coba Bisa di-scroll ke bawah Nih Ada Best Presentation Terus Pernah juga jadi First Place And the Best Speaker Of the National Debat Competition Wah Keren banget nih Kang Asep ya Pokoknya dari pengalaman-pengalaman Kang Asep ini Udah terbukti lah ya Kalau Kang Asep itu Credible gitu Memang ahli di bidang Public Speaking Seperti itu Dimana Materi Public Speaking ini Akan menjadi bahasan Learning Day kita hari ini Jadi Kalian semua harus ikutin Sampai akhir ya Karena di akhir Akan dibuka sesi pertanyaan Buat kalian yang masih Merasa kurang Dan Pengalaman Di bidang Public Speaking Bersama Oke Mungkin gak usah lama-lama ya Yuk kita panggil langsung aja Pematerinya Kak Asep Halo Kak Asep Hai Apa kabar Halo Tepuji Apa kabar Halo Oke Suara saya terdengar gak Kak Tepuji Dengan jelas Terdengar Kak Oke udah terdengar ya Dengan jelas ya Halo apa kabar Teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Liburan ke rumah Pak Maman Di rumahnya banyak kucing Selamat sore teman-teman Apakah sudah siap Untuk sharing hari ini Siap Oke Mau sendiri ya teman-teman Gak apa-apa Tapi Soalnya Asep udah Apa namanya Penasaran banget Dan pengen banget Cerita-cerita sama teman-teman Dan juga berbagi tentang hari ini Gitu ya Tepuji ya Dan terima kasih Asep Ucapkan buat teman-teman semuanya Yang udah hadir Pada acara hari ini Dan juga Buat teman-teman yang di Youtube juga Asep mau sapa-sapa juga Halo teman-teman yang di Youtube Oh my god Semoga teman-teman semuanya Selalu diberikan kesehatan Dan juga teman-teman semuanya Disini bisa Melakukan berbagai aktivitas Dengan lancar ya Oke Disini hari ini Asep bakal berbagi tentang Public speaking teman-teman Sebenarnya Asep bukan seorang ahli Public speaking dan juga bukan Seorang praktisi Public speaker yang Wah gimana-gimana gitu Cuman disini Asep pengen berbagi cerita aja Berbagi pengalaman juga Gimana sih Asep Selama ini Jadi public speaker Dalam hal MC dan juga announcer gitu Kebetulan Asep juga sebagai Anouncer di Radio Unpa Teman-teman Mungkin Disini Sebelum kita mulai presentasinya Dan mulai sharingnya Asep mau cek dulu Kolom Komentarnya Asep pengen tau nih Teman-teman semangatnya Gimana boleh ditulis Angka 1 Teman-teman Aku mau cek semangatnya dulu ya Oke Ayo tulis angka 1 Wah semangat Keren banget Ada Kak Ardiu Halo Kak Ardiu Ada Sabita Ada teman-teman semua Keren banget Wow semangat banget Teman-teman semuanya Semoga teman-teman yang Semangat hari ini Aku sumpahin Biar teman-teman sukses Jago public speakingnya Biar teman-teman semuanya Dilancarkan dalam berbagai Aktifitasnya Oke Langsung aja Hari ini Asep bakal sharing Mungkin bisa dibantu Akang Teteh untuk Apa namanya Di share screen Slide-nya Oke Sambil menunggu Sumpahin atau doain Dua-duanya gak apa-apa lah ya Oke Sesuai dengan topik yang dibawakan 5 ways to be a more engaging public speaker Teman-teman semuanya Di sini Asep bakal Merangkum nih ya 5 jalan 5 cara Untuk membuat Interaksi kita Lebih menarik lagi Bersama Dengan audiens kita Gitu Jadi Yang pertama langsung aja Kita di next Slide-nya Teteh Oke Nah Tak kenal maka tak Tak aruf tak apa nih ya Kita gak tau tak apa Tak sayang juga bisa Teman-teman semua ya Oke Perkenalkan teman-teman semua Nama aku Asep Supriyatna Di sini Aku sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Dan juga aku di sini Sebagai Mahasiswa di program Studi Public Relations Gitu teman-teman Kesibukan aku sih Aku suka banget Sama dunia Peremcian ya Teman-teman Jadi kayak Mungkin aku sering Ikut beberapa kegiatan Dan juga Jadi MC Kecil-kecilan lah Dan juga aku sekarang Lagi jadi announcer juga Di Radio 4 Terus juga aku sekarang Menjabat sebagai HRD juga Di Radio 4 Dan juga Staff dari Akademik Dan Keprofesian Di Himahumas Teman-teman semuanya Gitu Udah kenalan lah ya Singkat Oke aku juga sekarang Sebagai Kepala Departemen Dari Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kabim Unpa Teman-teman Terima kasih loh Kalian udah di-mention Tadi gak cukup Soalnya slide-nya Gitu teman-teman Oke Next aja Tenggak apa-apa Nah Di sini Siapa yang Kalau mau presentasi Entah itu Nge-MC Entah itu presentasi Di kelas Entah itu presentasi Atau apapun Sering ngerasa panik Bingung Terus Ngerasa grogi Terus ngerasa Mau meninggal Mau nangis Semua segalanya Pokoknya kayak Stress lah Coba siapa Di kolom komentar Boleh klik Angka 2 Oke Angka 2 Siapa di sini Wah banyak ya Ada lagi Ada lagi ayo Ada lagi Semakin banyak Semakin kita bakal belajar Di hari ini Yang tentunya Semakin menarik Wah banyak banget ya Sama-sama Wah keren banget teman-teman Udah banyak banget yang komentar Thank you banget ya Sama teman-teman Aku juga Kalau mau presentasi itu Kayak Aduh bingung Aduh panik Mau meninggal Mau nangis gitu kan Kalau zaman sekarang Di next aja Slide-nya Boleh banget Nah terus Gimana teman-teman Apa sih yang harus kita lakukan Apakah cuman bingung aja Atau bodo amat Yang paling fatal Teman-teman Itu kita Bodo amat Sampai presentasi kita Acak-acakan Terus akhirnya kita baca PPT kita Dan PPT kita Tuh gak jelas Jadinya gitu Di audience kita Atau misalnya Kalau di kelas presentasi Teman-teman kita Atau misalnya Dosen kita juga Gak jadi ngerti gitu Tentang apa yang Kita presentasiin Sehingga Apa yang kita pelajari Apa yang kita riset Itu menjadi sia-sia Teman-teman Jangan sampai kayak gitu ya Terus apa yang harus kita lakukan Next slide Teman-teman semuanya Yang hari ini hadir Baik yang di Youtube Maupun di Zoom Kalian gak sendirian Selamat-selamat guys Kita sama Kita sama-sama Punya kerasahan yang sama Kita semua hadir disini Karena kita masih belajar Teman-teman Kita masih ngerasa Bahwa kita belum cukup Untuk bisa berbicara Dengan baik di depan umum Walaupun mungkin disini Teman-teman nanti Bisa sharing nih Yang punya pengalaman juga Asal tidak menentu kemungkinan Buat teman-teman Yang punya cara Yang punya Apa namanya Tips Boleh banget dibagikan nanti ya Oke Asep bakal Lanjut ke segmen berikutnya Mari kita Mari kita Bercerita Oke teman-teman Disini Asep bakal ceritain Ini kita intermezzo dulu aja ya Sebelum kita masuk ke materi Kayak Gimana Asep bisa bawel banget gitu ya Mungkin kalau teman-teman Ngerasa Ini orang bawel banget sih Gitu kan ya Asep juga ngerasa gitu sih Sebenernya Itu Asep bakal ceritain dari Asep SD Yang Asep tuh Parah pendiem banget Teman-teman Percaya atau tidak Asep sangat pendiem sekali Ini Asep ambil fotonya Itu foto-foto Anak-anak zaman now ya Karena kalau melihat Asep yang dulu tuh Oh my god Itu Itu siapa gitu kan Tidak akan mengenalinya Ini Akhirnya cerita dari SD dulu Di SD itu Asep tipikal anak yang Asep suka interaksi Asep suka ngobrol Tapi Asep gak suka Kalau ditanya sama guru Asep bisa Apa namanya Membenci guru itu Bahkan Asep juga bisa Sampai gak suka pelajarannya Kalau ditanya sama guru Asep coba kamu Tahu gak jawaban ini apa Bahkan Untuk Menuliskan jawaban Di papan tulis aja Asep tuh gak berani Parah Separah itu Teman-teman Setakut itu Asep tuh kayak Kalau mau Apa namanya Ditanya sama guru Atau dipanggil sama guru Itu rasanya kayak keringetan Terus kayak pengen pulang Gak mau sekolah lagi Pengen Pengen di rumah aja Pengen tidur Pengen makan Pengen nonton Spongebob Kayak gitu-gitu aja lah Gak mau sekolah Pokoknya gak mau sekolah Kalau ditanya Itu saking takutnya Aku ditanya Dan saking gak maunya Aku bersuara Dan liatin orang Aku gak suka Jadi perhatian orang Waktu SD Itu parah banget Jadi akhirnya kayak Banyak peluang Yang aku buang Aku bisa menjawab soal Aku bisa mengerjakan soal Aku bisa menjawab Mungkin pertanyaan dari guru Tapi gak aku utarakan Karena aku malu Karena aku takut Karena aku gak tau Aku harus kayak gimana Gitu kan Jadi akhirnya kayak Aku yaudah Gitu-gitu aja Hidup aku tuh flat Aja kayak gitu Jadi ya paling lomba Juga cuman lomba-lomba Calistung Kayak gitu-gitu Yang gak bersuara lah ya Ibaratnya kayak gitu Lanjut ke SMP SMP itu kita Gak di next Jadi kayak Waktu SMP itu Itu kan kayak kita Mulai organisasi temen-temen Contoh lah Osis gitu Dan mungkin ada pramuka Atau kegiatan lain Yang aktif kayak gitu Nah Asep ikut Osis Asep juga Dengan niat kayak Wah aku pengen Pengen percaya diri lah Pengen dipandang juga Soalnya waktu itu kan Kayak namanya anak SMP ya Dari SD Yang kayak gak tau apa-apa Terus ngerasa SMP Udah sedikit Wah aku dewasa banget nih Kayak gitu kan Kayak ngerasa gitu Terus Pengen dipandang gitu kan Kayak Soalnya anak Osis itu Di sekolah aku tuh kayak Yang anak-anak cerdas Anak-anak yang Wah gitu loh Di sekolah Jadi kayak aku pengen Ikutan juga Pengen ikutan eksis lah ya Tapi temen-temen Itu semua nihil Karena aku tuh gak bisa Public speaking Bahkan Ada satu Apa ya Kesempatan Yang itu parah banget Temen-temen Yaitu Adalah Pemilihan ketua asis Jadi Waktu itu tuh Guru aku Mencalonkan aku Menjadi ketua asis Karena katanya Katanya nih ya Aku punya pemikiran yang bagus Lagi-lagi Karena public speaking Aku gak Mencalonkan diri Atau aku Atau maju lah Sebagai Calon ketua asis Karena aku takut Aku takut dihujat Aku takut kayak Ngomong aku belepotan Aku gak bisa ngomong apa-apa Itu bikin aku stress banget Sampai kayak aku ngerasa Apa aku keluar aja ya Dari asis Kayaknya Aku juga Asis-gawasi sama aja gitu Yang paling parahnya lagi Aku bikinin Visi-misi Dan aku bikinin Program kerja Buat temen aku Dan temen aku yang jadi calon ketua asis Temen-temen Itu parah banget Kayak Berapa peluang yang kita buang Karena kita gak bisa public speaking Itu fatal banget kan ya Maksudnya apalagi di dunia kerja sekarang nih Jangan sampai kita punya ide yang bagus Tapi kita gak bisa mengutarakannya Itu parah banget sih Jangan sampai Hingga akhirnya di SMA Temen-temen Aku tuh udah mulai ngerasa Aku harus berubah gitu Apalagi Waktu pas aku SMA itu Bisa dikatakan lah SMA Aku tuh cukup SMA yang favorit Di Tanggerang Selatan Di daerahku gitu Masuk SMA itu Kegiatanku tuh langsung banyak presentasi Langsung banyak kayak Kerja kelompok yang mengharuskan kita untuk speak up gitu Kayak beberapa minggu sekolah aku ngerasa kayak Kok aku paling bodoh deh kayaknya Kok aku gak bisa apa-apa Kok temen-temen aku kok Lancar ya public speakingnya Kayak Aku panik sendiri Kayak aku ngerasa kayak Jangan sampai ini membuat aku 3 tahun di SMA Yang katanya SMA itu pengalaman yang paling baik Dalam kegiatan sekolah gitu ya Itu menjadi sia-sia Aku tuh kayak ngerasa Aku harus mencari Aku harus berubah Aku harus berubah Aku harus berubah Sampai akhirnya Aku ikut salah satu ekstra kulikuler Di sekolah Waktu itu ada ekstra kulikuler Namanya klub bahasa Indonesia Aku ikut yang speechnya Atau pidatonya Sama aku ikut juga X school Waktu itu civics X school Debate Aku ikutnya debate Debat Gitu temen-temen Karena aku benar-benar Wah gila temen-temen semuanya Aku ditatar abis-abisan Satu bulan aku ikut lomba Temen-temen aku Itu udah ikut lomba gitu Jadi kayak Satu bulan aku ikut organisasi itu Temen-temen aku tuh udah didelegasiin Jadi ikut lomba gitu Kayak misalnya Temen aku baru join Kayak Kamu langsung ikut lomba disini Kamu langsung ikut lomba disini Aku satu semester tuh Nggak ikut lomba sama sekali Karena aku paling jelek Public speakingnya Bayang nggak temen-temen Sejelek itu Bahkan Saking aku gagap Saking aku jelek yang ngomong Pelatih aku Itu ngasih treatment Yang beda sendiri buat aku Di sekolah aku dulu Itu anak basket tuh hits banget Anak basket tuh kayak yang Keker-keker tinggi Maco keren banget lah Bayangin temen-temen Di jam pulang sekolah Di saat latihan anak basket Aku suruh ngomong Di tengah-tengah lapangan Di situ anak basket lagi pada main Tapi gimana caranya Suara aku terdengar Sama semua orang Itu aku kayak yang Aku udah yang Mau nangis Mau meninggal Kayak udah semua Udah campur aduk Udah kayak yang Sumpah aku kayak Boleh nggak sih Nggak ikut asekul ini lagi Kayak gitu Tapi aku waktu itu berpikiran Kayak Sep mungkin ini salah satu cara Buat kamu Yaudah aku jalani Bahkan sampai salah satu treatmentnya Cewek-cewek cantik sekolah tuh dikumpulin Aku suruh ngomong di depan Cewek-cewek cantik sekolah Dan menatap mereka Sama pelatih aku Kebayang nggak sih guys Kayak Kayak malu banget Kayak Astagfirullahalazim gitu kan Kalau boleh menyebut Kayak aku pengen Pengen teriak aja rasanya gitu Tapi Berkat itu semua temen-temen Berkat latihan yang Keras itu Berkat Bantuan dari Coach aku Berkat bantuan dan dukungan Dari temen-temen semua Dan juga Kesempatan-kesempatan Diberikan oleh guru-guru aku Akhirnya Aku bisa ikut lomba Dan boleh naik slide berikutnya Setelah Aku bisa public speaking Aku memenangkan Beberapa perlombaan Di tingkat kota Provinsi maupun nasional Ini ada beberapa Sertifikat aku Dan nggak bisa Aku masukin semuanya Ini ada beberapa Pengalaman aku Dan tim-tim aku Ini tim kita ganti-ganti Alhamdulillah Asep yang tadinya Nggak bisa ngomong depan umum Itu bisa lomba Bahkan mewakili Kotanya Mewakili provinsinya Berdebat Dengan Teman-teman Dari provinsi lainnya Kayak Kayak Kalau aku mengingat itu Aku kayak bisa nangis Sampai sekarang Karena Karena kalau ingat aku yang dulu Aku Parah banget Dan Alhamdulillahnya Mungkin ini jalan dari Allah juga Bahwa dengan aku ikut Debat Kalau misalnya mungkin dulu Aku nggak ikut debat Atau misalnya aku nggak ikut Latihan-latihan yang lain Aku tidak akan bisa seperti Saat ini Gitu teman-teman Oke kita Next ke slide berikutnya aja ya Dengan audience Nah Karena aku Udah sering ikut Lomba debat itu Akhirnya banyak Beberapa Tawaran MC Waktu aku SMA Bahkan nih Kalau yang ini Yang di slide ini adalah MC Aku kegiatan aku Meng-MC sama teman-teman Di kuliahan Di kuliah Waktu di SMA ada lagi Aku sekedar cerita dikit juga ya Jadi aku Waktu itu MC pertama kali itu Di SMA Aku ditawarin Dan teman-teman harus tahu Audien 500 orang Teman-teman Itu Sebuah apa ya Sebuah tantangan banget Buat orang yang mungkin Belum pernah ng-MC Terus akhirnya ng-MC Di depan 500 orang Itu Itu parah Aku Dua hari dua malam Nggak bisa tidur Kayak Kak gimana ya caranya ng-MC Aku sampai liat-liat Orang ng-MC Terus bahkan Kayak waktu itu Ada hajatan di rumah Aku ngeliat nih MC hajatan tuh Gimana karakternya sih Gitu kan Kayak Gimana dia bisa pede banget Kayak gitu Kayak Belajar-belajar terus Kayak Sampai aku tuh Waktu itu Saking hebohnya Aku bikin catatan Banyak banget di Kenovel Jadi kayak Biar-biar aku kayak Nggak panik gitu Dan aku tahu Apa yang mau ngomongin Jadi aku catat semuanya Yang banyak banget Dan ternyata Pas di hari H-nya itu Waktu aku public speaking Atau waktu aku Nge-MC Itu aku Parah Itu aku kayak Kayak balik lagi ke SMP Aku nggak siap Ketemu depan orang Padahal aku udah sering lomba Maksudnya gitu kan Tidak sama orang lain Nervous aku tuh aneh banget Aku tuh kalau nervous Bisa Maaf ya Pengen poop Muntah Terus kayak Muka aku panas Terus aku keringetan Baju aku basah Itu kayak gitu Kalau nervous tuh kayak parah banget Asam sempurna Itu kalau nervous tuh parah banget Jadi kayak Kayak aku sedih banget sih Waktu itu kayak mau nge-MC Tapi aku kayak gitu Akhirnya aku lari ke kamar mandi Aku cuci muka Aku coba tenangin diri aku Aku nafas Aku tarik nafas Terus aku buang Aku nafas lagi Aku buang lagi Terus kayak Akhirnya aku cari cara Gimana caranya Biar aku deket sama audiens Akhirnya Aku interaksi lah Sebelum aku nge-MC Dengan salah satu Hai kak dari mana Gitu kan Aku tanya-tanya aja SKSD gitu Oh aku dari SMA ini Oh iya salam kenal ya Aku asef dari SMA ini Gitu kan Akhirnya jadi kenal kan sama mereka Dan aku ngerasa Wah aku udah Deket Biasanya kita kan Kalau ngomong di depan orang yang kita kenal Itu akan lebih enjoy kan ya Akan lebih Apa namanya Menikmati gitu lah ya Omongan kita Nah akhirnya Pas aku nge-MC Di lima Aku baru ngomong pertama Itu respon mereka tuh udah yang Wah Nah setelah itu Aku gak lagi Lihat teks Bener-bener Dari situ aku improv Bener-bener dari situ Itu MC aku baru pertama kali Tapi aku langsung improv Karena aku liat reaction Dari audiensnya Itu langsung kayak Mereka ngerasa Menarik banget nih MC-nya gitu Aku langsung kayak yang Wah Wah gila aku buang Itu cue cardnya Aku langsung kayak Oke aku mau Jalan-jalan aja Aku mau kayak Kemana aja Aku mau berinteraksi Dengan audiens aja Karena aku ngerasa Mereka adalah bagian dari aku Semenjak saat itu Aku ngerasa Kepercayaan diri aku naik Jadi memang ya Kalau misalnya audiens itu Bener-bener mempengaruhi Gimana kita gitu kan Nah ini dia Ada pengalaman aku Beberapa pengalaman aku Menjadi MC di perkuliahan Mungkin disini ada temen aku juga Yang join Ada Fajrina Halo Fajrina Ini temen aku ng-MC Di kuliahan Ada beberapa event juga Ada review juga disini Aku ng-MC Di berbagai acara juga ya temen-temen Dan bahkan kayak Kita harus menyesuaikan juga Dengan temen acara Itu kalau kalian lihat Kostum aku unik-unik Kayak itu Mikir banget Buat kayak gitu Dan juga disini aku Sekarang Di kuliahan juga kan Jadi announcer Sama temen-temen Yang lain juga Untuk Apa namanya Mengasah kemampuan Public speaking aku Gitu Lanjut ya Boleh lanjut aja Guys Guys ini info penting banget Ini aku udah resep gitu Kayak Pas aku lihat-lihat Ternyata ketakutan Terbesar manusia itu Bukanlah kematian guys Aku pikir manusia itu Paling besar ketakutnya Pada kematian Ternyata Data membuktikan bahwa Yang paling besar Ketakutan manusia adalah Public speaking Atau berbicara Di depan umum Parah banget gak sih Bahkan bisa kalian lihat Itu kayak ketakutan Akan kematian itu Di peringkat ketujuh Dari delapan peringkat Yang ada gitu Dan public speaking Menduduki peringkat pertama Ini parah Ini parah banget Kayak Kenapa gitu Padahal public speaking itu Menjadi salah satu kebutuhan kan Di dunia kerja sekarang Di Industri 4.0 gitu Bahkan Kayak gitu-gitu kan Jadi Kenapa ini menjadi pertanyaan Bagi kita semua Nah ternyata itu ada Beberapa penyebab ya guys So Kita lanjut ke Slide berikutnya Nah Terus gimana sih Dan apa sih Yang membuat Public speaking kalian tuh Terhambat Gagal bahkan ya Amit-amit Jangan sampai gagal Teman-teman semuanya Pasti aku yakin Teman-teman semua Berhasil Amin gitu ya Dalam public speaking Dan Apa ya Keganggu gitu Teman-teman semuanya Dalam public speaking Ini ada beberapa Hal Yang pertama Ini adalah salah satu MC favorit aku juga Coki si Tohang Bukan coki si Hotang Ya teman-teman ya Itu mah makanan Kalau si Hotang mah Si Tohang Jadi dia salah satu MC yang keren banget Menurut aku Dia punya treatment yang Keren banget Buat nge-reach Si audiensnya Dia bilang Karena kita tuh lupa Sama potensi diri kita Makanya kita gagal gitu Jangan Sampai teman-teman disini semua Aku berharap Semoga setelah kelar Dari Learning daya hari ini Teman-teman semua Bisa Mengapasikan Teman-teman semua Bisa lebih Meningkatkan lagi nih Skill public speakingnya Gitu Sering banget Kita lupa potensi diri kita Teman-teman Memang teman-teman Kita perlu belajar Segala hal Kita perlu Misalnya dalam public speaking Kita perlu belajar Kayak ASEP Misalnya ASEP Sekarang juga lagi belajar Kayak cara jadi MC formal Cara jadi MC semi formal Cara jadi MC Misalnya Informal gitu kan Itu kan beda-beda Treatmentnya teman-teman Tapi jangan lupa juga Potensi kita dimana Teman-teman Itu yang paling penting Buat kita sendiri Bisa mengenali potensi kita Karena dengan kita Mengenali potensi kita Misalnya kita tahu Kekurangan kita Kita tahu kelebihan kita Kita tahu cara Menutupi kekurangan kita Seperti apa gitu Misalnya Kayak Ada beberapa teman aku Yang kalau misalnya ngomong Apa namanya Gak bisa Menggunakan bahasa baku Gitu misalnya ya Campur-campur lah Kayak gitu Akhirnya dia bisa menutupinya Dengan menggunakan Apa namanya Istilah-istilah Yang sebenarnya itu Bukan perkataan dia Tapi itu bisa menaikkan Atau bisa Membuat dia Termasih Kalimat-kalimat Dari kutipan dia gitu Jadi kayak Kita harus bisa tahu nih Kekurangan kita apa Dalam public speaking Gak cuma dalam public speaking Tapi dalam berbagai hal Kekurangan kita apa Justru dengan kita Mengetahui potensi diri kita Dengan kita mengetahui Kekurangan kita Kita bisa melihat Dari kekurangan kita Potensi diri kita itu apa Sehingga kita bisa Memaksimalkan potensi kita Dan juga memperbaiki Kekurangan kita Gitu teman-teman Semoga teman-teman Bisa memperbaikinya Yang kedua Yaitu Kepercayaan diri Percaya atau enggak Menurut aset pribadi Orang itu Beda-beda kan ya Dan Menurut aset pribadi juga Faktor yang paling penting Dalam kita public speaking Adalah Percaya diri Percaya atau enggak Itu Itu penting banget Percaya diri Karena Sebagus apapun kita Sepintar apapun kita Sejago apapun kita Ampun bang jago Bercaya ada bang jago Kalau kita Enggak Percaya diri Kalau kita Enggak yakin Sama diri kita sendiri Kita enggak akan bisa Teman-teman Mungkin aja Teman-teman disini Semuanya tuh Gue udah ahli Udah Keren lah risetnya Tentang materi Yang pengen dibawain Tapi teman-teman semuanya Lupa gitu Tapi teman-teman semuanya Lupa akan Meyakinkan diri teman-teman Teman-teman semua disini tuh Enggak percaya Sama diri teman-teman Itu semua tuh Enggak akan berjalan dengan baik Teman-teman Yang pertama tuh udah kunci Dalam sukses public speaking Adalah percaya diri Gitu Nah Terus juga Belum next Bentar ya Banyak Banyak stigma orang Yang berkata Kalau misalnya Orang extrovert itu Jago ngomong deh pasti Gitu Kayak aku mah apa Sudah introvert Enggak bisa ngomong Depan publik Eh depan publik Atau maksudnya kayak Aku gak bisa public speaking Aku mah pendiem Aku mah gak bisa Enggak teman-teman Orang extrovert Mereka itu Dilebihi Apa namanya Kepercayaan dirinya Jadi mereka itu Biasanya Orang extrovert Kalau misalnya di kelas Teman-teman lihat Itu mereka sebenarnya Bukan karena mereka Jago atau mereka Udah riset Tapi mereka itu Ingin menyampaikan sesuatu Tapi bukan harus Menyampaikan sesuatu Merti gak Jadi Mereka itu Ingin menyampaikan sesuatu Karena misalnya Ada kesempatan Ya udah saya Saya aja Saya aja Karena mereka juga Punya rasa percaya diri Gitu Mereka ingin menyampaikan sesuatu Mereka mungkin Ada faktor-faktor lain Ingin dipandang Atau misalnya ingin juga Mendapat nilai yang bagus Atau misalnya juga Ingin mengutarakan pendapatnya Jadi Jadi itu semua Dilever belakangnya oleh Kepercayaan diri Kayak gitu teman-teman Lanjut Tidak menguasai materi Guys Ini yang paling fatal Kita bisa percaya diri Kita bisa yakin Sama diri kita sendiri Kalau kita juga Sudah menguasai materi Yang bakal kita Presentasikan Yang bakal kita Informasikan Gitu Bahkan kalau misalnya Kita gak bisa Menguasai materi Atau kita gak menguasai Materi yang ingin kita Sampaikan Itu faktor Atau misalnya Dampaknya itu Banyak banget Bahkan bisa kayak grogi Bisa keselimpat Bingung mau ngomong apa Bahkan ngeblank Teman-teman itu parah banget Jangan sampai teman-teman semua Jadi yang paling penting banget Kita Menguasai materi Sekecil apapun teman-teman Menguasai materinya Boleh improv Yang penting teman-teman Tahu dasarnya Itu udah keren sih Menurut Asap Supriyatna Gitu Dan Yang berikutnya Adalah yang bakal kita bahas juga Hari ini Next Boleh kak Tidak menguasai Kalayak Kadang kita udah Nguasai materi Misalnya Kadang kita udah Reset Jor-joran Kadang kita udah Ngapalin Bahkan ya Tuh yang ekstrim Ngapalin sampe semuanya Gitu misalnya Sampai kita juga udah Percaya diri Tapi kita gak bisa Menguasai Kalayak Gitu ya Ini Interimizer dikit Biasanya kalo Asap di cuekin sama Kalayak gitu Kalo lagi ngemsi Apa kabar Bapak dan ibu semuanya Terus misalnya kayak gak ada jawab Nah itu tipsnya Dari Asap Itu kita bisa Tanya sendiri Jawab sendiri Misalnya Apa kabar Bapak dan ibu semuanya Oke Asap harap Ibu dan bapak semuanya Baik-baik saja ya Semoga bapak dan ibu Semuanya baik-baik saja Jadi bisa Gitu teman-teman Kalo misalnya Ternyata Kalayak kita tuh Gak menjawab Kayak gitu Dan kita juga harus bikin Plan-plan lain nih Pertanyaan-pertanyaan lain Yang bisa meningkatkan Apa namanya Interes Dari si audiens ini Gitu Nah Next Lanjut Secara umum teman-teman Ini Asap ada beberapa Tujuan public speaking Gitu ya Tapi disini ada Tiga tujuan yang fokus Asap bawah hari ini Tujuan dari public speaking itu Yang pertama adalah Mempengaruhi audiens Menggerakkan audiens Dan juga Menghibur audiens Tujuan-tujuan ini tuh Punya treatment yang beda-beda Teman-teman Mempengaruhi audiens Caranya itu Misalnya kalo kita liat Public speaking itu Mempengaruhi misalnya Pidato Kita liat Kalo dalam bahasa Inggris Mungkin speech ya Itu salah satu bentuk Untuk mempengaruhi Audiens kita Dan Untuk menggerakkan audiens Menggerakkan audiens itu Misalnya Kita orasi nih Kalo misalnya teman-teman Ikut demo Atau misalnya teman-teman Suka ada kan ya Kayak di kampus-kampus gitu Di Biasanya kalo di UNPAT itu Ada di Gerbang utama gitu Di gerlam namanya Kalo misalnya sore-sore Beberapa anak-anak BEM Suka berorasi gitu Untuk menggerakkan Biar teman-teman semua Tergerak nih Untuk misalnya Ikut bersuara Dalam Isu-isu yang Sekarang Diperdebatkan Atau misalnya Isu-isu yang lagi hangat Itu misalnya Treatmentnya Atau caranya Diimplementasikannya Dalam wujud Si orasi tadi Dan menghibur audiens Menghibur tuh juga Banyak teman-teman Ada salah satunya Misalnya stand up Itu yang Jadi teknik public speaking juga Stand up Dan juga storytelling Storytelling dan juga Stand up itu menjadi Teknik dalam public speaking Dengan tujuan menghibur Itu juga ada teknik Teman-teman Gak gampang Kita nyiptain Chum Menciptakan punchline Terus juga kayak Bikin-bikin Bercanda aneh Yang nyentil Tapi juga lucu Itu juga ada tekniknya sendiri Kayak gitu teman-teman Jadi Tujuan public speaking itu Juga berpengaruh Dan juga Linear Bersama Cara kita dalam Berpublic speaking Lanjut Kak Nah kita bakal bahas Five ways to be more engaging public speaker Gimana sih caranya Kayak biar Meningkatkan interaksi Kita dengan audiens Dan gimana caranya Biar public speaking Kita tuh bisa menarik Gitu teman-teman Oke disini Asep bakal bagi Pengetahuan secara umum dulu Teman-teman Jadi dalam public speaking itu Ada Tiga faktor utama Yang penting banget Sebenernya ini banyak ya teman-teman Tapi bisa teman-teman cari semuanya nanti Setelah acara ini Yang Asep rangkum disini ada tiga Yaitu Etos Patos Dan logos Etos itu Kenapa sih audiens Harus dengerin kamu Jadi kayak Kenapa nih audiens Harus dengerin kita Kenapa 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 Itu kayak harus dipertanyaan Yang kedua Patos Gimana sih cara kita menyampaikannya Biar orang mau dengerin kita Itu namanya patos Dan juga logos Logos itu adalah Apa sih materi yang ingin kita sampaikan Jadi gitu teman-teman Kita harus tahu nih Kenapa audiens harus dengerin kita Kita juga harus tahu Bagaimana kita menyampaikannya Dan kita juga harus mengetahui Materi apa yang ingin kita sampaikan Gitu teman-teman semuanya Jadi diingat-ingat ya Coba Asep Mau tanya lagi nih ya Kita review lagi Yang pertama Apa yang harus kita perhatikan Kenapa audiens harus Dengerin kamu Yang kedua apa Ayo Bagaimana Kamu menyampaikannya Yang ketiga Apa materi yang ingin Kamu sampaikan Oke diingat-ingat ya Etos Patos Logos Mantap banget Tepuk tangan untuk kita semuanya Kita next Ke berikutnya Ke slide berikutnya Nah Ini dia tips yang pertama Teman-teman semuanya Jadi Biar public speaking kita maksimal Kita harus bisa Memaksimalkan Dari etos Patos Gimana sih Kak Asep Gimana sih De Asep Gimana sih Kang Asep Gimana sih Mas Asep Caranya untuk kita bisa Memaksimalkan etos Patos dan logos ini Etos kan tadi kan Kenapa audiens harus Dengerin kita Jadi biar bikin mereka Bisa gak dengerin kita Biar bikin mereka Tertarik untuk dengerin kita Biasanya Yang Asep lakukan Dan ini tips dari Asep Teman-teman Kita bisa menggunakan Pakaian Yang sesuai dengan Tema acara Percaya atau enggak Ketika kita Menyesuaikan diri Dengan acara tersebut Itu akan menjadi Interes Itu akan menjadi Daya tarik sendiri Bagi audiens kita Misalnya nih Ada waktu itu Asep acara Sama teman Asep Fazrina Kita acara waktu itu Di acara malam keakraban Di salah satu jurusan Itu temanya itu Tentang Retropolis Jadi kan kita Mau gak mau harus Apa namanya Menggunakan kostum ya Yang sesuai dengan itu Asep sampai Sama Fazrina tuh heboh banget Mencari kostum Ala-ala tahun 80-an Sedangkan saya aja Belum lahir gitu kan Gimana caranya Tapi itu Tantangan Itu harus kita lakukan Karena biar audiens tuh Ngerasa ada Proximity Ada kedekatan Ada Profesionalitas disitu Berarti kita udah Bisa menyesuaikan diri Dengan acara tersebut Sehingga Audiens nih ngerasa kayak Wah nih MC-nya Udah sesuai banget nih Jadi gue harus dengerin deh Gitu dia ngomong apa Gitu kan Dan Kita harus Juga sopan Jujur Dan juga memperhatikan Attitude kita Percaya atau enggak Ketika kita menjadi Seseorang Ketika kita menjadi Public speaker yang sombong Ketika kita menjadi Public speaker yang udah Jumawa gitu Yang ngerasa Gimana-gimana Itu audiens tuh Akan Apa ya Akan tidak akan Menghargai kalian Tidak akan mendengarkan kalian Sepintar apapun kalian Kayak gitu Jadi kita harus bisa Harus bisa membuat Sikap kita Harus bisa mengatur Sikap kita Harus bisa memanage Sikap kita Supaya sikap kita tuh Dan attitude kita Lebih baik gitu Jadi sehingga audiens Ngerasa Wah ini anak Baik banget Wah ini orangnya Kayaknya terbuka banget nih Untuk dikritik misalnya Atau untuk diberikan Masukan Kayak gitu Jadi Jadi mau gak dengerin kita Dan patos Patos kan tadi Gimana sih Cara kita menyampaikannya Cara untuk kita Menyampaikannya itu Adalah Ini Ada beberapa Trik Yang pertama itu Eye contact Ini penting banget Teman-teman Lagi-lagi Ini adalah Masalah proximity Ketika kita menatap Audiens Ketika kita menatap Teman-teman yang hadir Di acara itu Itu mereka ngerasa Kayak Wah saya Diajak gitu Saya diajak Untuk ikut acara ini Dan saya menjadi Menjadi Fokus dari si MC nya Atau menjadi fokus Dari si pembicaranya gitu Dan yang selanjutnya adalah Body language Body language itu penting banget Teman-teman semuanya Untuk kita bisa Meyakinkan Untuk kita bisa Menekan Untuk kita bisa Memberikan Tekanan pada Pembicaraan kita Bayangkan Kalau misalnya kita Nggak pakai Body language itu Asep rasa Dan mungkin Teman-teman juga Semua ngerasa Public speaking kita itu Akan Kambar Kayak yaudah Nggak dengerin Orang Ngomong aja Tapi nggak ada Sesuatunya gitu Dan pitch Suara Itu penting banget Jadi kayak Intonasi suara kita Besar kecilnya suara kita Nada bicara kita Itu juga harus diperhatikan Biar audiens ini Ngerasa Wah Ini Nadanya enak Dimasuk di telinga Kalau misalnya di tiktok Teman-teman semua Nggak denger nih ya Sekarang kayak Wah suaranya sopan banget nih Masuk ke dalam kuping Kayak gitu kan Itu juga Menjadi salah satu faktor yang penting Dalam kita Public speaking Dan jangan lupa juga Untuk memasukkan Ice breaking Kecil-kecilan Biasanya Asep juga Ketika sebelum MC Asep cari ice breaking Yang sesuai dengan target Audiensnya Misalnya Ibu-ibu Wah ibu-ibu Gimana ya Cara ice breaking Itu harus dicari juga Anak-anak Anak-anak Gimana nih Cara ice breakingnya Biar mereka tertarik juga Kayak gitu Teman-teman Dan logos Materi apa yang ingin kita sampaikan Caranya gimana Untuk memaksimalkannya Caranya adalah Riset Asep pernah ngobrol sama Dosen Asep Dia bilang Bahwa komunikasi Dan juga dunia public relations Kayak Asep sekarang ini Itu adalah sebuah Apa ya Sebuah profesi Atau sebuah Kegiatan Yang diawali dengan riset Dan diakhiri dengan riset Juga teman-teman Jadi Teman-teman semua sebelum berbicara Sebelum menjadi MC Sebelum menjadi pembicara Sebelum menjadi moderator Teman-teman harus riset Topik apa yang diangkat Terus materi apa yang bakal Dibawain Acaranya tentang apa Temanya seperti apa Teman-teman harus tau semuanya Dan jangan lupa juga Untuk selalu mengevaluasi diri Itu penting banget Biasanya Asep juga suka nanya Ke Panitia Mas Mbak Tadi Asep kurang apa ya Itu buat evaluasi Asep nih Di acara berikutnya Kayak gitu Teman-teman Gitu ya teman-teman Tips yang kedua Kita lanjut Teman-teman harus siap Siaga Dan disiplin Sama waktu Ini penting banget Ketika kita menjadi Seorang public speaker Teman-teman Guys 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 Jangan pernah telat Ketika kamu diminta Mengisi acara Itu fatal banget guys Kenapa? Karena Sebelum mengisi acara itu Datang Minimal banget Satu jam Atau misalnya Beberapa jam sebelum acara Karena biar apa? Karena kita tidak tau Dinamika apa yang akan terjadi Kita tidak tau Apa yang bakalan terjadi nantinya Jadi kita harus datang duluan Kita harus tau Acaranya seperti apa Terus kita juga harus tau Audiensnya kayak gimana Kita harus tau bentuk acaranya kayak gimana Itu akan mempermudah kita Untuk kita nanti bisa menguasai panggung Untuk kita nanti bisa menguasai audiens Untuk bisa kita nanti menguasai acaranya Bahkan asap selalu bertanya Nanti ini gimana ya Kalau saya ngomong disini Boleh gak ya Kalau saya gini boleh gak ya Kalau saya gini boleh gak ya Itu bakal memperkaya Bahan pembicaraan kita teman-teman Ketika kita datang lebih awal Jadi jangan sampai kita datang terlambat Karena kalau kita datang terlambat Itu bakal berakibat fatal juga Sama diri kita Kita bakal ngomong Gerasak-gerusuk Cepat-cepat Gak jelas Informasi yang disampaikan juga Nanti akhirnya Gak tau sampai apa enggak Terus juga nanti audiens Jadi kayak Ngomong apaan sih gitu kan Itu asap juga masih sering merasakan Sehingga saat ini Jadi jangan sampai teman-teman Semua terlambat Ketika teman-teman Diminta untuk mengisi acara Karena itu juga sebagai salah satu Apa ya teman-teman Bentuk dari kredibilitas Dan juga bentuk dari profesionalitas kita Sebagai public speaker Gitu Tips yang ketiga Percaya atau enggak Energi kita itu menular guys Kayak ketika kita sedih Kita ngemisi dengan tidak semangat Itu audiens juga akan Kayak Ini kenapa sih gitu Terus ketika kita semangat Audiens juga bakal semangat Jadi Walaupun kita tidak tahu Apa responnya mereka Percayalah bahwa Energi itu akan menular Tidak cuma covid yang menular Jadi energi juga menular Menular gitu Ini sebagai salah satu cerita juga ya Baru banget Baru banget kemarin Ini dadakan banget Jadi waktu kemarin Asep ada acara di Cimahi Itu acara UMKM Ibu-ibu gitu Se Cimahi Dan Asep tiba-tiba Oksu datang ke acara langsung Ditunjuk jadi MC Aduh bingung banget kan ya Gitu kan Tapi disitu tuh Kondisinya lagi Krik-krik banget Dan panitia tuh Enggak bisa mengondisikan Ibu-ibunya Jadi akhirnya Asep Yaudah Interaksi aja dengan ibu-ibunya Halo ibu-ibu semuanya Apa kabar Kenali nama saya Asep Gitu kan Kayak langsung nih Ibu-ibu Ibu-ibu semua dari mana nih Asep mau tahu Mau tanya Asal dari mana aja Coba ibu ini dari mana Ibu Ibu namanya siapa Ibu asal dari mana Oke ibu Sekarang pekerjaannya apa Gitu Dengan interaksi kayak gitu Audien langsung interes Siapa tuh yang ditanya Gitu kan Kayak takut saya ditanya juga Atau misalnya kayak Saya pengen ditanya juga Pasti mereka akan bersiap-siap Dan interes mereka tuh Langsung ke kita gitu kan Gitu Nah tips-tipsnya dari Asep Untuk bisa interaksi dengan audiens Itu kita pertama tadi Bisa ngobrol dengan panitia Bentuk acara gimana Terus gimana ya Karakternya nih Si audiensnya Itu bisa tanya ke panitianya Gitu Jangan lupa untuk selalu senyum Teman-teman Karena senyum itu Apa ya Adalah selain ibadah Itu juga bisa membuat Lawan bicara kita menjadi Oh Jadi kita jangan lupa untuk senyum Terus yang ketiga Jangan lupa untuk cerita Jadi Asep juga pernah Beberapa kali nge-MC Di beberapa acara Yang Asep belum pernah dateng Gitu ya Waktu itu Asep pertama nge-MC Di Bandung juga pernah Asep bilang kayak gini Halo semuanya teman-teman Ibu-ibu semuanya Bapak-bapak semuanya Keren banget ya Kayak masih semangat gitu ya Hingga siang ini Ngomong-ngomong tentang Bandung nih ya Makanan di Bandung tuh Banyak banget Dan Asep tuh penasaran Sama makanan-makanan di Bandung Yang belum Asep cobain Ibu-ibu semua tau gak Makanan yang belum Asep cobain Apa aja Asep udah pernah nyobain Ini 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 gitu Nah mereka langsung kayak Nyaut-nyautan gitu kan Langsung kayak ngomong-ngomong gitu kan Dan Asep juga bercerita Waktu itu tentang lotek Ibu-ibu Asep baru tau Kalau ternyata Di Jawa Barat itu Apa namanya Lotek itu gado-gado Ternyata sama ibu-ibu Kalau di Betawi itu sama Ternyata itu gado-gado Tapi kalau di Jawa Barat itu lotek Jadi kayak ibu-ibunya Langsung kayak Iya mas Gini mas Gini 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 Beda-beda gitu Itu bisa membangun Cerita kita juga Bisa membangun Interaksi kita juga Dengan Dan jangan lupa Untuk memasukin Joks-joks kecil Jadi harus tau nih Joks bapak-bapak Harus tau juga Joks ibu-ibu Joks teman-teman Dan juga Kita harus bisa Baca situasi lah ya Untuk memasukkan Joks-joks itu Kalau misalnya Gak lucu Gak apa-apa Kita langsung kayak yang Kok gak ada yang ketawa sih Ibu-ibu Padahal saya udah ngelucu Aduh ya lo gitu kan Kayak bisa gimmick-gimmick gitu Juga gak apa-apa Gitu teman-teman Nah yang selanjutnya Tips berikutnya adalah Focalizing Ini penting banget teman-teman Salah satu faktor Biar orang Memperhatikan kita Biar orang juga Interes sama kita adalah Dengan intonasi suara Yang tadi saya bilang Dengan focalizing kita Ini bisa kita praktekan juga Gitu teman-teman Nah ngomongin tentang Focalizing Yang harus diperhatikan adalah Ada dua teman-teman Artikulasi Atau kejelasan kita Dalam berbicara Dan juga intonasi Lupakan Jadi artikulasinya udah lancar Ditambah intonasinya Gitu teman-teman Gimana sih kak Cara biar intonasinya ada Soalnya suara saya Flat banget gitu Saya punya tips Teman-teman bisa melakukannya Dengan berhitung Dan menggunakan kata Berhitung Berhitung sampai 10 aja teman-teman Dan jangan lupa Misalnya di Selingi dengan kata gitu Misalnya saya pilih Angka 1 sampai 10 Dengan menggunakan kata apel 1 apel 2 apel 3 apel 4 apel 5 apel 6 apel 7 apel 8 apel 9 apel 10 apel Itu kan biasa aja Nah dari 10 apel ini Dari 10 berhitung ini Teman-teman bisa beda-bedain Adanya 1 apel 2 apel 3 apel 4 apel 5 apel 6 apel 7 apel 8 apel 9 apel Dan 10 apel Nah dari 10 Tadi kan udah dapet intonasi Teman-teman udah tau nih Mana intonasi yang mau teman-teman pakai gitu kan Misalnya intonasi ketiga Atau misalnya intonasi keenam Atau intonasi ketujuh Dan Teman-teman jadi kaya gitu kan Intonasinya untuk berbicara gitu Itu tips Untuk artikulasi dan intonasi Dan Biar Biar apa ya Public speaking kita lebih lancar lagi Biar public speaking kita lebih terasa lagi Atmosfernya Gak cuman artikulasi dan intonasi Tapi kita juga harus memperkuat suara kita Biar audiens kita tuh ngerasa Ini Wah bener-bener membawakan acara gitu kan Saya punya tips untuk Latihan memperkuat suara Teman-teman Perlu digarisbawahi Bahwa teriak Dengan melantangkan suara itu beda Teriak itu teman-teman teriak Tapi kalau lantang itu Mempertegas suara teman-teman Nah caranya itu adalah Bernafas dengan baik Teman-teman semua Yuk kita asep Minta izin teman-teman panitia ya Untuk mengambil waktunya Ayo teman-teman semua tarik nafas Tarik nafas dulu Tahan 5 detik 1 2 3 4 5 Buang Oke Udah relax ya teman-teman semua Itu bisa dilakukan untuk Melatih pernafasan Itu sering-sering dilakukan aja Bisa ngelatih 5 detik nih Di hari ini Besok tingkatkan 10 detik Besoknya 1 menit Besoknya 1 jam Sampai mati nanti Amit-amit Jangan sampai dong teman-teman Ya Allah Terus ya Teman-teman juga bisa Menggunakan suara dada Asep bakal ngajarin Ke teman-teman semua Tentang suara dada Ini Asep gunakan Biar suara kita tuh Nggak habis Asep pernah ngomong 8 jam berturut-turut Itu nggak habis Menggunakan teknik ini Sekarang Teman-teman tangannya kayak gini Tangannya kayak gini Atau kayak gini Atau kayak gini Terserah Taruh di dada teman-teman Taruh Teman-teman sekarang kayak gini Hmm 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 Cari sampai Teman-teman ngerasa Dada teman-teman tuh Geter banget kayak Hmm 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 Udah Hmm Hmm Udah kan Kalau udah sampai ngerasa Oh Geter saya tuh di bagian Hmm Nah disitu Berarti teman-teman suara dada disitu Langsung ngomong nih kayak Oke Jadi saya Beda kan tadi kayak Sebelum pakai suara dada nih Jadi gini teman-teman semuanya Sama Jadi gini teman-teman semuanya Beda kan Beda kan Jadi teman-teman bisa melatih suara dada Dengan tadi Cari suara dada teman-teman Semuanya Lalu teman-teman bisa coba ngomong Dari suara dada itu Setelah itu teman-teman Akan lantang Akan Tegas Akan Lebih enak Dalam public speakingnya Dan suara teman-teman Gak akan cepat abis Kayak gitu Lanjut Ke Tips kelima Blocking Ini penting banget ya Ini gak cuman di teater Gak cuman di acting Gak cuman di main film Gak cuman di drama-drama aja Tapi juga dalam public speaking Kita perlu banget Untuk blocking teman-teman Blocking itu Berbicara tentang posisi kita Tentang position gitu Apa sih yang harus diperhatikan Yang harus diperhatikan adalah Sikap terbuka Sikap terbuka kita itu Dapat kita tunjukkan dengan Postur kita juga teman-teman Dengan dada kita yang terbuka Dengan tangan kita yang Terbuka kayak gini Itu juga bisa menunjukkan Bahwa kita Menunjukkan sikap terbuka gitu Dan jangan lupa Kita bisa perlu condong ke depan Jangan kita ke belakang gini Misalnya Atau kayak gini Atau ke belakang Kita harus condong ke depan Jadi kita tuh menunjukkan Seakan-akan nih kita Mau membicarakan sesuatu Kita mau ngasih sesuatu gitu Dan Jangan diam di tempat Teman-teman semuanya Biar interaksi dengan audiens itu Bisa naik Kita tuh bisa keliling-keliling Kita tuh bisa maju-mundur Ke kanan-ke kiri panggung Biasa Asep kayak Yang sebelah sini mana suaranya Yang sebelah sini mana suaranya Yang depan mana suaranya Itu kan kita bisa juga Biar teman-teman audiens juga Ngerasa Ya ini Oke saya lagi ditanya gitu kan Kayak gitu Dan jangan lupa juga Untuk tetap fokus dan waspada Karena itu penting banget Asep sering MC Sama beberapa orang Yang baru Asep kenal gitu Kayak dipartnerin sama siapa Asep ajak bicara Asep ajak ngobrol Biar dia ngerasa relax Dan Asep ngerasa Sama dia ada komunikasi yang baik Tapi saking dia Ngerasa nyaman Mungkin sama Asep Ngerasa excited gitu ya Atau sama acaranya Dia sampai lupa Karena heboh Tiba-tiba Oh kan malu ya teman-teman ya Kayak ngomong tiba-tiba Keselimpet kabel Kan malu gitu Jangan sampai kayak gitu Walaupun kita Menggunakan sikap terbuka Walaupun kita juga Bisa nge-reach audience kita Jangan lupa juga Kalau kita harus terpuas pada Dengan apa-apa yang ada di sekitar kita Karena itu bisa jadi Ternyata itu menghambat kita Nanti setelah kita kesandung Kita malah jadi malu Nggak jadi percaya diri lagi Nggak bisa menyampaikan informasi Dan nanti bakal Informasinya Nggak tersampaikan dengan baik So jangan sampai kayak gitu Ya Teman-teman semuanya Dan Sebelum kita mencapai acara hari ini Jangan lupa Teman-teman Asep bakal bagi tips Yang terakhir So jangan lupa Untuk riset Itu penting banget Materinya Untuk di riset Teman-teman bisa tanya Sama orang yang berpengalaman Teman-teman bisa cari di google Teman-teman bisa Coba Riset sendiri ya Menggunakan berbagai platform Yang udah ada sekarang Karena kan sekarang udah mudah banget Teman-teman untuk riset ya Jangan lupa juga Untuk Apa ya Meningkatan rasa Teman-teman semuanya Itu penting banget Karena public speaking itu Public speaker itu Berbicara juga tentang rasa Tentang memainkan rasa Dengan audiens kita Dan jangan lupa Vokal Sebagus apapun materi kalian Kalau vokal kalian tidak terdengar dengan jelas Kalau intonasi kalian tidak baik Audiens tidak akan interest Jangan lupa juga Untuk meningkatkan interaksi kita Bisa dengan tanya-tanya Dengan ice breaking Dengan masukkan jokes Jokes kecil Jangan lupa juga Untuk percaya diri Jangan lupa juga Untuk gesture Atau gesture Atau body language kita Eye contact kita juga Dan nikmati presentasi kalian Semuanya Biar kita tuh ngerasa Wow Public speaking ini Kayak adalah Sebuah suasana yang Saya idam-idamkan gitu Dan teman-teman Jangan lupa untuk Selalu mengevaluasi diri Karena dengan mengevaluasi diri Kita tidak akan pernah puas Dan kita akan selalu meningkatkan diri kita Gitu teman-teman semuanya Temu tangan untuk kita semuanya dong Dan teman-teman bisa Kauin aku Di berbagai media sosial aku Yeay Wah terima kasih banyak Kak Asep Wah ini materinya keren banget sih ya Tentang public speaking gitu Dengan Wah udah kredibel banget nih Kak Asep ini udah jadi MC Di mana-mana ya lang Keren Jadi saya mau menyimpulkan sedikit ya Teman-teman Terkait public speaking Jadi public speaking tuh Kalau yang berdasarkan dijelasin oleh Kak Asep ini Memang merupakan suatu hal yang Sangat dibutuhkan gitu ya Terutama di dunia Check-check teman-teman semuanya Suara aku terdengar gak Kedengeran suaranya Kak Asep Oke Sambil nungguin Teh Puji ya Mungkin ada gangguan teman-teman Maaf ya Mungkin yang mau bertanya boleh banget nih Kita sharing aja Atau mungkin teman-teman mau langsung unmute juga boleh kali ya Oh ini ada nih Aduh maaf Kang Asep tadi Agak kering ya Ini gak apa-apa Ya boleh langsung pertanyaan aja teman-teman Di sini ada pertanyaan Oh boleh nih dari Kang Deden ya Saya bacakan dulu ya Kang Asep ya Boleh banget Tanya katanya Bagaimana caranya mengatasi Atau mengendalikan diri Terhadap distraksi Yang tidak kita pikirkan sebelumnya Katanya Kang Asep Misalnya awal-awal Kita menjelaskan materi dengan lancar Terus tiba-tiba Ada yang bertanya di pertengahan materi Dan membuat kita jadi blank gitu Terhadap penyampaian Yang sudah direncanakan sebelumnya Atau mungkin terhadap distraksi Distraksi lain gitu ya Seperti pertanyaan yang sulit dijawab Tapi kita ragu Untuk mengatakan kita Tidak tahu jawabannya Karena kan gak mungkin ya Masa pemateri gak tahu jawabannya Mungkin kayak gitu Jadi gimana Kang Asep Boleh langsung dijawab Oke terima kasih untuk Deden Dari gelanggang dan kakak asuh nih ya Salah satu sahabat saya juga Untuk mengatasi itu semua Deden Biar kita Apa ya Gak ke distraksi gitu Atau misalnya kita jadi kayak Gak lancar setelah ditanya Itu bisa Itu tadi Kataku pertama adalah Kita harus menguasai materi dengan baik gitu Ketika kita udah menguasai materi dengan baik Karena gini Ini sebelum kita bahas pertanyaannya Banyak banget orang yang berpikir Kalau public speaking itu berbicara tentang Hanya yaudah ngomong bagus Yaudah intonasi baik Yaudah Yaudah lancar gitu Tapi yang paling penting dalam public speaking itu Itu yang harus diperhatikan Teman-teman semuanya Misalnya dalam presentasi dalam kelas deh Dikasih waktu seminggu Buat presentasi Tiga hari pertama Lakukan untuk riset Sebaik mungkin Sedetail mungkin Seteman-teman Apa namanya Pahami mungkin Karena untuk hari-hari berikuta Teman-teman semua bisa gunakan Untuk menyusun PPT Atau misalnya Membuat kemungkinan-kemungkinan lain Yang Yang itu di luar kuasa teman-teman Ketika ada yang bertanya Dan membuat teman-teman terdistraksi Asep biasanya gini Ketika Asep gak tau Lagi presentasi di kelas Atau misalnya lagi Di dalam acara Asep gak tau jawabannya apa Asep biasanya langsung kayak yang Oke terima kasih Teman-teman atas pertanyaannya Kita tampung dulu pertanyaannya Kebetulan Untuk sampai Hingga saat ini Riset Asep untuk materi ini Belum sampai sana teman-teman Mungkin teman-teman yang lain Yang sudah mengetahui Bisa membantu ya Untuk menjawabnya Dan mungkin Bapak Ibu dosen semuanya Mohon maaf Asep kurang mengerti Untuk bagian ini Ibu Bapak semuanya Jadi mohon dibantu nih Untuk pertanyaan ini Nah itu juga menunjukkan Bahwa sikap profesionalitas Bahwa kita Memang tidak mengetahui Dan jangan sampai kita sotoy Itu sih itu membuat kita Jadi makin blank gitu Jadi kita coba Tampung dulu Dengan sikap kita Jangan sampai kita panik Kita tunjukkan sikap kita tuh Oke gue siap Dalam situasi apapun Dan tampung dulu aja Menurut aku gitu Wah iya Wah bagus banget nih Kalau gak siap Jadi emang riset itu Emang penting banget ya Untuk sebelum kita Jadi public speaking Karena apa-apa Kalau misalkan Tiba-tiba kita gak blank juga itu Apa kepercayaan diri kita Bisa jadi turun gitu kan Kalau misalkan kita Tidak riset dan tidak paham Tentang materinya Tapi tadi juga Setuju Gimana Boleh Jadi Kalau misalnya kita diminta Untuk menjadi public speaker Atau misalnya kita diminta Untuk menjadi MC Apapun yang terjadi Kita harus Profesionalitas Asep kayak gitu Maksudnya kayak Asep biasa menanang Yang penting pada diri Asep Pernah Asep mau nge-MC Itu kayak Ya ampun Kayak sehari sebelumnya tuh Ada keluarga yang meninggal Sehari sebelumnya tuh Asep lagi bete banget Lagi yaudah Namanya juga kita kan Di fase quarter life crisis Gitu kan ya Masih Pasti lagi bad mood Kayak gitu sering ada kan ya Teman-teman Bahkan Asep pernah mau MC sakit gigi Kebayang gak Kayak aduh Dengerin orang ngomong aja Pusing saya harus ngomong Gimana caranya gitu Tapi gitu Kalau kita udah kayak gitu Otomatis kayak Apapun distraksinya Kita akan ngerasa Ya udah itu mah Cuma sebagai bumbu aja Dalam acara ini Gitu Berarti apapun bisa ya Kalau kita mau berusaha Gitu ya Kang Asep Begitu Kang Deden Ada yang mau Disampaikan lagi Mungkin atau mau diskusi Atau kurang jelas Boleh disampaikan lagi Atau sudah jelas Untuk Kang Deden Oh yaudah Oke kita lanjut aja Kepertanyaan selanjutnya Dari Kenapa Oh iya Kang Deden Boleh Gimana Kang Oh enggak Ini cuma mau bilang Terima kasih Terima kasih Kang Asep Oh iya sama-sama Deden Semoga sehat Oke Berarti udah beres Untuk pertanyaan dari Deden Kita lanjut aja ya Kang Asep ya Yang kedua ini ada Akbar Dari TLA Ini mau open mic aja Atau gimana nih Kang Akbar nih Iya teh Mau open mic aja Boleh-boleh Kang Akbar Ini pengen open mic Halo 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 Kang Asep Pertama Keren banget materinya Poinnya mungkin Lebih ke ini ya Apa teknik Public speaking ya Tadi persiapan materi Dan sebagainya Terima kasih banyak Materinya yang Oke banget Nah yang mau Saya tanya nih Kang Asep Gimana sebenarnya Tadi aku Nge-highlight Bagian di slide terakhir Yang ada bagian rasa Kan kita public speaking Tadi ya Enggak cuman menyampaikan Substansi atau materi Tapi lebih dari itu Ada emotion Ada rasa Ada feeling Yang kita berusaha Deliver ke Apa Audience gitu Nah itu gimana Biar suara Atau Penyampaian kita Itu ada powernya gitu Jadi gak cuman sebatas Ngomong doang Atau Nge-misi doang Tapi Lebih dari itu Power atau emosi Atau feelingnya tuh Kena atau dapat Atau menyentuh Ke Perasaan dari Audience kita Gimana cara mengasah itu Terima kasih Kang Asep Dan Teh Puji Terima kasih Terima kasih Akbar Langsung dijawab Kang Asep Boleh banget Jadi gini teman-teman Yang Asep pelajari Mungkin teman-teman Kalau punya ilmu lain Bisa juga di-sharing disini Untuk mengatasi tadi Masalah rasa ya teman-teman Ini Asep udah sempat diskusi Sama Dosen juga Kayak pak gimana sih Emang meningkatin rasa Kayak ternyata Kata dosen Asep tuh Bro yang paling penting Ketika lo public speaking Adalah feel Hah Feel pak Bukannya materi Bukannya ini Bukan ini gitu kan Ternyata feel juga tuh penting Gitu kata dia gitu Cara untuk meningkatkan feel Kalau Asep pribadi Dengerin lagu Ketika dengerin lagu Jangan cuman dengerin lagu Tapi juga harus Menghayati kalimat-kalimatnya Harus meresapi kalimat-kalimatnya Dan coba nyanyiin deh Satu teknik public speaking Itu juga nyanyi loh teman-teman Kalau teman-teman tahu Jadi kita nyanyi lagi Walaupun ya Gak usah memperhatikan Suara kita sebagus apa Atau kayak gimana Nyanyi lagi aja Terus kayak rasain lagu itu Tuh bener-bener kayak Kayak Kalian tuh mau menyampaikan Lagu itu ke orang Kalau ini tuh kayak gini loh guys Ini tuh kayak gini gitu kan Itu bisa jadi cara juga Untuk kita bisa meningkatkan Rasa kita Ketika kita berpublic speaking Teman-teman juga bisa Menggunakan referensi Lihat Misalnya ketika orang Berorasi Cara gimana sih Cara dia untuk meningkatkan power Dan juga Meningkatkan Apa namanya Rasanya dia Sehingga bisa Menggerakkan orang Terus gimana caranya Dia mempengaruhi audiensnya Itu harus bisa juga Teman-teman lakukan Dengan melihat referensi Banyak kayak sekarang ya Referensi di Youtube Misalnya di Twitter Dimana-mana teman-teman Semuanya bisa Lihat gitu Atau bahkan di TikTok Sekarang TikTok Udah jadi bahan belajar Loh guys Gitu Kang Akbar Ada tambah Oke Gimana Kang Akbar Jadi tadi Lebih ke Cobain feelingnya tuh Dari nyanyi ya Kang Dari nyanyi Terus dari lihat referensi Mungkin kita dengan Tau audiens juga Disitu bisa Menyelaraskan rasanya gitu Gakang Misalkan Kalau misalkan audiensnya Anak kecil Mereka sukanya apa sih Mungkin bisa diinject Lewat situ kali ya Kalau orang tua Mungkin agak Agak formal Terus mereka Sukanya dipuji Atau digimanain Mungkin itu Bisa menjadi Itu juga gak Kang Asep Jadi pendekatan Untuk tiap audiensnya pun Beda gitu Ya Untuk Kang Akbar Gimana Kang Akbar Apakah ada Oke cukup Karakternya gitu Cukup Makasih banyak Kang Asep Teh Puji Luar biasa Sekali Kakbir Oke kita lanjut aja ya Kang Asep ya Disini ada Kak Dia Tanya Bagaimana caranya Maintain eye contact Dengan audiens Dengan Gak jeladatan Kemana-mana Sambil tetap ngomong Sesuai Alur Dan gak keluar konsep Katanya Kang Asep Gimana Oke Biar mata Biar mata gak jeladatan Jadi gini teman-teman Mata itu Kita harus ketika Ngomong Ke siapa yang kita tuju Kalau Dengan melihat mata Bikin ketika distrek Asep tuh kayak Biasanya Kalau waktu dulu ya Pertama kali GMS itu kayak Ngeliatin yang cakep-cakep Gitu kan Bikin Dia ngeliatin balik Oh my God Malu Gitu kan Malu banget Caranya adalah Teman-teman Lihat jidatnya Kalau Asep ya Lihat jidatnya Jadi kayak Kita lihat aja jidatnya Gitu Dulu Ini sebenarnya berkembang Sesuai dengan Latihan kita Dan juga jam terbang kita Nanti ke depan Awal-awal Asep mengibaratkan Semua orang audiens itu Kentang Biar Asep gak grogi Tapi kalau misalnya Kita mengibaratkan Audiens kita kentang Berarti kalau kayak gitu Nanti audiensnya gak bisa Interaksi sama kita Akan aneh kan Jadi yaudah Asep ngeliat jidatnya aja Dengan melihat jidatnya Juga ada kelihatan Kok indahnya Jadi kayak Yaudah Kita fokus Kita lihat jidat satu-satu Kita lihat Satu orang juga gak apa-apa Sebenarnya ketika dalam Public speaking itu Kita gak harus juga Ngelihat ke semuanya Lihat satu orang Yang misalnya dia Memperhatikan kita banget Ajak dia kayak Yaudah fokus kita ke dia Yang penting kayak Tersampaikan informasinya Melihat yang lain Tapi dengan kita Apa namanya Misalnya ngelihat Satu orang itu aja Cukup Itu kayak Berarti dia udah Punya interest sama kita Gitu loh Kayak gitu Kalau dari aku Oke Insight baru ya kan Berarti kalau eye contact Tuh gak mesti di mata ya Gak usah eye to eye Tapi bisa lewat jidat juga Iya Atau mungkin dada Gitu ya Iya Oke Lihat Lihat hidungnya Gitu ya Jadi kayak distrik Iya siap Terima kasih Kak Asep Kak Dea Ada yang mau ditanyakan lagi Atau sudah cukup Kak Dea Emang perlu fokus Di satu titik ya Kak Asep Katanya Titik Betul banget Oke Berarti sudah ya Untuk Kade Kita lanjut aja Kak Asep nih Banyak banget Pertanyaannya nih Kak Asep Nih Lanjut dari Kang Deden Bandung Oh enggak Ini bukan Dari Tessabita Dari UNY ya Permisi kak Izin bertanya Saya Sabita dari UNY Kan tadi Diberitahukan Bahwa Kak Asep ini Announcer di Radio Unpat ya Katanya gitu Nah saya mau tanya nih kak Tips biar pintar Bridging Menurut Kak Asep Gimana Kak Kayak gitu Bridgingnya Kak Asep Gimana nih Kak Saya juga penasaran Maaf teman-teman Aku lupa dulu Untuk menyampaikan Bahwa Kenapa akhirnya Aku ikut radio Ternyata itu Sebuah tantangan baru Aku pikir jadi Announcer itu gampang Ternyata gak gampang Teman-teman Bahkan lebih susah Ketika kita public speaking langsung Kalau misalnya public speaking langsung Kita bisa memainkan perasaan kita Kita bisa langsung interaksi Dengan audiens gitu kan Jadi audiens bakal melihat langsung nih Kalau misalnya kita cemberut Audiens bakal lihat langsung gitu Tapi kalau kita jadi announcer Kita jadi penyiar radio Itu kita benar-benar Gimana caranya Orang ngerasa Kita lagi senyum Tapi gak ngeliat kita gitu Itu ada nama tekniknya Smiling voice Jadi kayak Kayak aku selalu mencari nada juga Ketika ngomong gitu Misalnya kayak Halo teman-teman semuanya Di tengah siang ini Mungkin ya teman-teman Kita enaknya apa ya Ngeruja kali ya Atau kayak gitu-gitu loh teman-teman Jadi kita harus cari smiling voice Yang misalnya Teman-teman yang lain Takan-akan ngerasa Kok dia senyum ke gue gitu loh Ngertanya gak sih kayak gitu Tipsnya Caranya Teman-teman bisa menggunakan jokes-jokes Atau misalnya bisa menggunakan Bridging-bridging yang aneh Kayak tadi misalnya asep Dengan cuaca dulu Terus misalnya setelah cuaca Langsung ke makanan Dengan makanan Bridging lagu Misalnya gitu kan Misalnya kayak Kayak gini nih contohnya ya Kalau teman-teman semuanya Di siang hari ini nih ya Kayaknya panas banget Kalau siang-siang panas gini Enaknya makan Bakso kali ya Tapi kalau makan bakso gini Kayaknya pedas Kalau pedas kayak gini Kalian bisa gak sih Makan pedas Bisa kali ya Seperti lagu yang berikut ini Pasti bisa dari Citra Sekolastika Gitu loh Ngerti gak Jadi kayak teman-teman Bisa menggunakan Kata-kata untuk Bridging lagu Atau misalnya Kata-kata yang Simple sebenarnya Tapi itu mempengaruhi banget Asep juga sering kok Kayak misalnya Mau bridging lagu Butiran debu Daya rumor Asep kayak cari kata-kata Yang unik ah Yang bisa menghubungkan Misalnya asep cari kata-kata Jalanan Sate Butiran debu Lagu Butiran debu Aduh teman-teman Kalau malam Makan apa ya Makan sate Makan sate tuh enaknya Enaknya di pinggir jalan Karena di pinggir jalan tuh Lebih murah Tapi kalau di pinggir jalan sih Resikonya banyak butiran debu Sama nih kayak lagu berikut ini Butiran debu Udah ya rumor Kayak gitu loh Itu tips dari asep Untuk bridgingnya Gitu Sabita Mungkin kamu bisa juga Cari Apa namanya Referensi lain Bisa bicarain cuaca Bisa bicarain Yang kamu rasain Saat itu juga gak apa-apa Wah keren banget nih Kak Asep Ternyata sulit juga ya Untuk bridging Dan emang perlu latihan Dan riset Kayak gitu ya Tapi bisa sih Kalau misalkan kita mau latihan terus Gitu Kak Sabita Gimana ada yang mau ditanyakan lagi Untuk Kak Sabita Atau sudah cukup Oke Kita lanjut saja ya Kak Asep Nih Ini ada dari awal Unpat Boleh nih Kayaknya mau open mic Open mic Boleh kah Kak Awal Silahkan Kolieriski Ada kak Tapi pelan Suaranya Ya Terima kasih Buat Kak Puji Dan Kak Aset ya Atas Di sini aku mau Di masa pandemi ini kan Ruang gerak kita Dibatasi ya Apalagi Masuknya Dalam seberbagai bidang Terkecoh Dengan dunia public speaking Nah Tapi Untungnya Dengan adanya Kemajuan teknologi Kita bisa Membunyai teknologi Dengan webinar-webinar Seperti itu Untuk tetap Bisa berada di dunia public speaking Nah yang mau aku tanyakan Kan Gimana sih caranya Kita sebagai public speaker Tetap bisa Engage gitu Dengan audiens Meskipun secara Maya gitu Karena kan itu sulit ya Gak sedampang Di ketemu langsung Gak gitu Gimana bisa Menarik Tetap menarik perhatian audiens Meskipun kita gak melihat mereka juga Gitu Itu pertanyaan dari aku Terima kasih sebelumnya Oke Terima kasih Awal Ya gitu Kalian jadi Tadi pertanyaan dari awal itu Gimana sih caranya Buat ingest gitu Penonton Tapi secara virtual Karena kan memang kita Kalau gak tetap langsung Kurang ada ya Kontakt emosionalnya Gimana sih Kalau tips dari Kang Asep Nah Kalau itu kan kita Bingung ya Ngeliatnya apakah mereka Perhatikan kita atau enggak Gitu kan sebenarnya kan Kalau misalnya Gak langsung gitu kan Kayak Kayak bingung Ini orang ngeliatin Gue apa yang enggak Gitu kan Jadi teman-teman semua tadi bisa Menggunakan jokes-jokes Kecil Atau misalnya teman-teman Juga bisa menggunakan Bertanya gitu Pada salah satunya Kayak misalnya Coba aku mau review dari siapa Gitu kan Itu juga bisa Apa namanya Menangkat interaksi teman-teman Bisa juga Bikin game kecil-kecilan Misalnya Asep punya tebak-tebakan Yang bisa Siapa nih Langsung di kolom komentar Klik apa Klik apa gitu kan Karena teman-teman langsung Kayak gitu semua Setelah itu Kan interest mereka Sudah kayak Ada effort nih Buat ikut gamesnya Mereka bakal Fokus gitu Bakal Bakal bisa ikutin Acara kita dengan baik Terus juga teman-teman Bisa Apa ya Bisa Kita di riset juga Riset tentang materinya Sebenarnya yang penting Adalah kita sampekan Informasinya gitu Ke teman-teman yang lain Biar teman-teman mengerti Dan kalau misalnya teman-teman Ada yang punya pertanyaan Misalnya bisa langsung Di kolom komentar Atau misalnya aku mau nanya Tadi dapet apa sih Tentang ini Itu bisa naik ke interaksi juga Oke Terima kasih Kang Asep Gimana Aul Ada yang ingin dikomentari dulu Atau ada yang kurang nih Atau sudah cukup Sudah cukup Oke Sama-sama Aul Ayo lanjut lagi Kang nih Banyak banget nih pertanyaannya Hebat ya Kita untuk sekarang Interaksinya Mantap Nih dari Kang Mustar Muhammad Subeni Izin bertanya Katanya Kang Asep Gimana cara kita Menyikapi pertanyaan Dari audiens Yang belum bisa kita jawab Karena kita belum yakin Dengan jawaban kita Apakah relevan Atau benar Gitu Kang Gimana Kang Silahkan Ini sebenarnya tadi nyambung ya Sama pertanyaan Iya nyambung Jadi kalau misalnya Teman-teman semua Ketika ditanya Dan teman-teman Gitu kan Tapi takut relevan Takut malah menyebarkan informasi Yang hoax gitu Atau buruk gitu kan Teman-teman gak apa-apa Kita jangan sampai panik Kita jangan sampai Itu mempengaruhi Performa kita Dalam public speaking Ambil dulu aja pertanyaannya Oke terima kasih Ibu, Bapak, Akang, Tete Semuanya Telah bertanya Kebetulan Bapak dan Ibu semuanya Untuk pertanyaan tersebut Saya sebenarnya Belum riset sampai sejauh itu Jadi untuk sampai saat ini Nanti kita mungkin Bisa berdiskusi Setelah acara ini Atau mungkin nanti Bisa kita kontak-kontakan Atau nanti bisa Didiskusikan juga Dengan teman-teman yang lain Untuk jawaban tersebut Karena Saya belum sejauh itu Jadi kita gak apa-apa Yang penting kita Kita jujur Kita Jangan sampai ke distrek Kita harus Apa ya namanya Tetap Berpendirian pada posisi kita Dan kita juga harus Apa ya namanya Stage act kita tuh Menunjukkan Kalau kita tuh Oke Disini saya Saya apa namanya Menjadi pemateri Dan Dan menunjukkan Integritas kita gitu loh Kayak gitu Gimana Kang Oke Kang Mustar Ya dari Kang Mustar Gimana Kang Mustar Apakah sudah Cukup Izin Izin nanya lagi Ini kan Boleh Kita gak bisa ngejawab ya Terutama ini kan ada Kekecewaan Nah itu menutupin Kekecewaan Secara kita Bertindak profesional Karena lo itu seperti apa ya Biar Kekecewaan ini Gak menyebar Terus menyebabkan Mode penonton Atau adian itu Jadi turun ya Pembicaranya gak tau nih Gimana nih Seperti itu Gimana ya Ya Dengan Kang Mustar Jadi Kalau misalnya kayak gitu Ya tadi gak apa-apa Sebenarnya Kalau dalam public speaking itu Ketika kita menyampaikan materi Yang paling penting Makanya tadi Asya balik lagi ke riset Kita ketika riset Jangan cuma riset Ya udah Ini pengertian ini Ini pengertian ini Kita harus riset juga datanya Seperti apa Dan setelah kita riset Ketika kita udah benar-benar riset Ketika kita udah paham Dengan riset kita Kita pasti akan kebayang gitu loh Kayak Nih audiens kita bakal nanya apa ya Nih audiens kita bakal Berbicara Bertanya tentang apa ya Apa ya Kira-kira mereka gak ketahuin lagi Tentang ini Kayak gitu Yang penting yang pertama adalah Yang penting yang pertama adalah Riset tadi Maksimalkan risetnya dulu gitu Karena yang paling penting adalah kontennya Kalau misalnya ternyata Dari konten tersebut Ketika kita sudah menyampaikan materi Tidak Ada yang bisa tidak kita jawab gitu Pertanyaannya Tadi gak apa-apa Disampaikan dulu aja Mungkin Kita bisa juga buka Buka forum diskusi Kita bisa buka forum diskusi Dengan teman-teman Audiens disitu gitu Mungkin teman-teman juga punya pandangan lain Terhadap hal tersebut Dan bisa juga Biar tidak terlalu kecewa Mungkin tadi ya kata Mas Mustar ini Teman-teman bisa jawab Sepengetahuan teman-teman Mungkin Sepengetahuan saya sih kayak gini Seperti ini Seperti ini Untuk lebih jauhnya Mungkin ibu Atau bapak semuanya Kita bisa berdiskusi lagi Ada yang mau menjawab Mungkin yang membantu saya juga gitu Jadi jangan sungkan Ketika kita Ketika kita menutup diri kita Ketika kita ngerasa Ya udah saya aja yang tahu Ketika kita ngerasa diri kita Udah paling wah Udah paling tahu Gitu ya Dan kita tidak bisa membuka Membuka Apa namanya diri kita Itu justru akan menurunkan Sita kita Tapi Membuka Itu semua Bisa misalnya membuka Kesempatan bagi orang lain Bisa membuka ilmu baru Atau bisa Apa ya Menurunkan ego kita Bahwa kita sebenarnya gak tahu itu Dan kita jangan sok tahu Orang akan menilai kayak Oh Dia gak tahu Tapi dia menyadari itu Dia gak tahu Tapi dia Apa namanya Bisa memberikan Apa namanya Jawaban-jawaban lain Atau misalnya Dia bisa juga ternyata Ternyata sesi diskusi Ini itu interaktif ya Kayak gitu loh Maksud asap gitu Nanti untuk lebih jelasnya lagi Mungkin kita bisa berdiskusi gitu Atau misalnya Mas bisa cari-cari juga Referensi lain Dan teman-teman yang lain Juga mungkin Kalau ada Apa namanya Jawaban lain Boleh banget di kolom komentar Nanti kita bisa bantu jawab Juga dari pertanyaan Mas Mustar Muhammad Terima kasih Terima kasih Ya sama-sama Ya sama-sama Kita lanjut aja ya Kang Ini ada pertanyaan nih Dari Dava Unpad Kayaknya mau open mic juga Mangga silahkan Kang Dava Halo Boleh open mic juga Sekalian Open video Boleh juga ya Boleh Halo Dava Hakim Halo Mas Asep Keren banget Thank you banget tadi MC udah Kalau ngizinkan saya Untuk ngasih pertanyaan ini Mas Asep thank you banget Tadi Materia keren banget Tentang public speaking Semua itu Karena itu elemen penting Untuk di masa depan nanti Kita untuk di dunia kerja Terus Sebenernya aku mau ini sih Lebih ke Dengerin cerita Dari Asep sharing pengalaman Tentang Ini kan ada perbedaan Mas Asep kan sebelumnya Udah pernah Jadi public speaker Di Offline maupun online Ada dua perbedaan Di antara dua itu Dan Mas Asep tadi Ngomongin soal rasa Merasa Maksudnya Gimana cara kita Memberikan rasa Kepada setiap Audiens kita Nah ini kan ada perbedaan nih Audiens kita yang Dulunya ada di depan kita Kita dalam satu ruangan yang sama Terus sekarang Kita ada di ruangan Yang berbeda-beda Tentunya Yang ada di kota-kota Yang berbeda Dan bahkan kita gak tau Kehadiran mereka bener gak Misalkan Off camp Kita gak tau nih Orang ada gak sih Nah Ngomongin soal rasa Ada perbedaan gak sih Mas Asep Antara offline Maupun online Boleh diceritain Mas Asep Oke Cerita ya Mungkin nih Mas Dafa Hakim juga Merasakan hal yang sama Karena Dia teman saya Sahabat saya juga Saya belajar banyak dari dia Tentang public speaking juga Ini keren banget Tepuk tangan dulu Untuk Mas Dafa Hakim Nah kalau untuk rasa Pasti ada perbedaan ya Karena kalau misalnya Secara langsung Kita bisa Apa ya Tatapan secara langsung Interaksi secara langsung tuh Itu Tidak bisa kita dapatkan Dengan online gitu kan Kayak feelnya beda banget gitu Teman-teman Ketika kita bisa ketemu orang langsung Nanya langsung Nge jokes langsung Diketawain bareng Itu beda Sama Sama di Online gini gitu kan Kayak Ya kita Gak bisa natap satu-satu Karena Mungkin kalau di zoom kan terbatas Berapa kotak aja nih Yang ada disini Terus juga kita gak tau Teman-teman nih Ketawa apa enggak Apalagi banyak yang off-camp Jadi kita gak tau Misalnya gitu kan Kayak Interaksi dari mereka Seperti apa Respon mereka tuh seperti apa Dengan pembicaraan kita gitu kan Pasti ada perbedaan banget sih Cuman itu yang Bagi kita Seorang public speaker Kita harus cari treatment-treatment lain Untuk tetap bisa meningkatkan Engage Dari Public speaking kita Atau dari public Ketika kita mau jadi Seorang public speaker gitu ya Biar Teman-teman semua Tetap interest Tetap juga fokus Sama apa yang kita omongin gitu Gitu sih Mas Dava Hakim Pasti ada perbedaan ya Mas Dava mungkin juga bisa bercerita nih Ada perbedaan kan pasti Kalau Mas Asep Berarti lebih suka online Atau offline Sukanya offline lah Harusnya gitu Tapi kayak Kalau misalnya online gini Mau enggak mau Kita harus tetap menyesuaikan diri Kita harus agile Kita harus adaptif gitu Oke terjawab sih Keren Mas Dava Hakim Sudah datang sih Oke terima kasih Pertanyaannya Mas Dava Kita lanjut aja ya Kang Asep Disini ada yang mau nanya lagi nih Dari Indah Syedah Boleh kaknya Mau open mic nih Boleh kak Indah Oh ini tadi ada pertanyaannya nih Di bawahnya Kak Asep mau tanya Gimana sih kak caranya Kontrol intonasi kita Saat ngemsi Gak annoying audience tipnya dong kak Tips untuk intonasi Nah teman-teman itu harus latihan Teman-teman selain latihan Tadi latihannya bisa kata aku Menggunakan 10 Misalnya 10 hitungan Kayak tadi Misalnya 1 apel 2 apel 3 apel 4 apel 5 apel 6 apel 7 apel Dan misalnya buat Annoying atau enggak Buat audiens itu Maksudnya annoyingnya gimana nih Karena gini Sebelum aku jadi announcer di radio Di otak aku Dan banyak orang berpikiran Kalau penyiar radio itu Suaranya harus yang ngebass banget Kayak cowok banget Terus yang cewek juga harus Smiling Fosnya enak Apa namanya Sendu Suaranya merdu Kayak gitu kan Tapi tetang enggak teman-teman Suara yang komersial itu Suara yang unik Kalau teman-teman denger Destagina Di Prambos Teman-teman tau kan Prambos Destagina Mungkin kalau teman-teman sejajarkan Dengan penyiar-penyiar yang lain Penyiar-penyiar yang lain Suaranya kayak Wow ini kayak cowok banget Yang ini cowok banget Tama gina kayak Mereka pede dengan suara mereka Dan justru dengan Dengan mereka seperti itu Dengan suara mereka yang unik Itu menjadi Apa ya Daya jual bagi mereka sendiri Itu yang menjual mereka Itu yang menjadi Daya unik mereka Sehingga mereka ditarik Menjadi Apa namanya Announcer gitu Menjadi announcer Radio besar Bahkan ya Prambos Kayak gitu Dan untuk jadi MC Untuk masalah intonasi Teman-teman bisa latihan Teman-teman juga bisa cari Referensi di Youtube Di TikTok Banyak banget Intonasi yang enak Gimana sih ketika membuka acara Intonasi yang enak Gimana sih ketika menyampaikan materi Intonasi yang enak Gimana sih ketika menekan Kata-kata yang penting Intonasi yang enak Gimana sih ketika menutup acara Itu bisa riset juga Teman-teman semua Gitu Oke Berarti sudah terjawab semua ya Kang Asep Dari Tindehnya mungkin ada yang Mau didiskusikan Atau Ada yang mau ditanyakan lagi Kalau misalkan gak ada Berarti ini pertanyaan terakhir ya Kang ya Iya Sepertinya ini pertanyaan terakhir Namun dari Kang Asep nih Untuk Atau sebelumnya ada yang Mau bertanya lagi Silahkan kita masih ada waktu Kurang lebih 2 menit lagi Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Ya boleh banget teman-teman Kalau misalkan gak ada Berarti Dari Kang Asep nih Sekarang kan ini udah Di penghujung acara nih ya Kang ya Ada gak sih Kalimat terakhir gitu Untuk menutupi Si acara ini Oke Teman-teman semuanya Terima kasih Saya ucapkan untuk Yang hari telah hadir Semoga teman-teman semua Diberikan kesehatan Dan diberikan kelancaran Semoga teman-teman Mendapatkan Sedikit banyak ilmu dari hari ini Karena kita hari ini sharing ya Teman-teman semuanya Dan Asep mau mengucapkan Buat teman-teman semua Percayalah pada diri sendiri Sekecil apapun potensi kita Kembangkan itu Dan sadar akan diri sendiri Ketika kita tidak menyadari Diri kita sendiri Kita tidak akan tahu Apa kekurangan kita Apa kelebihan kita Kekurangan dapat diperbaiki Dan kelebihan dapat dimaksimalkan Teman-teman semuanya So Asep harap Setelah acara ini Teman-teman semua Dapat mengimplementasikan Apa yang teman-teman dapatkan Sedikit banyak Dalam public speaking Maupun dalam kehidupan Sehari-hari Terima kasih Sukses terus Dan jangan lupa Untuk semangat Terima kasih banyak Kang Asep Wah Udah ini Keren banget sih ya Pematerian dari Kang Asep ini Dari mulai tadi Nyeritain tentang pengalamannya Gitu ya Yang ternyata Kang Asep tuh Dulunya pendiam juga loh Gitu teman-teman Saya pun tidak menyangka gitu Karena seorang Kang Asep Ternyata dulunya memang Ditempa oleh banyak cobaan Maksudnya dari situ tuh Memang dari Kang Asep tuh Kang Asep sendiri Emang Perjalanannya tuh sangat panjang Untuk menjadi public speaking As public speaking Seperti sekarang ini Gitu Untuk Tadi materinya sendiri Tadi Kang Asep Udah sharing ya Terkait Tips-tipsnya nih Ada lima cara Tadi saya mau Simpulkan lagi Yang pertama itu Kita harus tahu Etos, patos, dan logosnya ya Kang ya Kemudian yang kedua Kita harus disiplin waktu Karena dari situ Kita juga bisa Memperkaya bahan Pembicaraan kita gitu Untuk supaya Kitanya pede gitu kan Nampil di depan Umum Seperti itu Dan yang ketiga Kita juga harus Interaksi dengan audiens Nah disini berarti Audiens tuh merupakan Hal yang sangat penting Kita ketahui dulu ya Supaya kita bisa Menyampaikan sesuai Feeling Dan sesuai karakter Yang audiens Karakter dari audiens Yang akan kita Sampaikan materinya Seperti itu Yang keempat Focalizingnya Dari artikulasi Intonasi Kemudian latihan Memperkuat suara ya Karena itu sangatlah Penting untuk Public speaking Dan yang terakhir Ada juga Dari position Atau blocking Saat kita Public speaking Atau kalau misalkan Di online tuh Kita bisa Tadi ada bridging Bridgingnya gitu ya Kang ya Oke terima kasih Semuanya Untuk Asyarat Elaning Hari ini Kita cukupkan Saja Dan terakhir Kita jangan lupa Ada foto bareng nih Boleh Untuk sekarang Teman-teman semua Kita open Kameranya semua ya Karena kita bakal Foto bareng nih Sama Kang Asep Kapan lagi gitu ya Foto sama Kang Asep Ayo boleh Dibuka semua Kameranya Kalau udah siap Kita mulai aja nih Fotonya ya Oke nih Udah mulai pada Buka Kamera nih Ayo Kak Safira Kak Ardeo Kak Nur Alfaiza Boleh dibuka Webcamnya Nadia Melani Ridvia Siapa lagi nih Yang belum buka nih Bila kita buka ya Pastinya sudah siap Oke kita mulai aja ya Fotonya Sudah siap semuanya Oke kita foto ya Satu Dua Tiga Oke Sudah Lanjut ya Hwasnya ya Kita ke halaman kedua Oke Satu Dua Tiga Oke Terima kasih semuanya Yang udah datang Jangan lupa Untuk terus Ikutin TLE Learning Day Yang diadakan Setiap hari Selasa dan Kamis Bagi kalian yang mau Tahu info-infonya nih Kalian bisa follow At The Local Enablers Kalau misalkan kalian Ada yang mau sharing-sharing lagi nih Terkait Konten public speaking Sama Kang Asep ya Bisa ke At Asuna Style Kayak gitu Terima kasih semuanya Yang udah datang Dan menyempatkan hadir Semoga ilmunya sangat Bermanfaat Bukan kita semua Dan see you next time Bye Boleh kita Boleh langsung Lock out Boleh Terima kasih banyak Teman-teman Thank you banget Buat teman-teman Aku semuanya juga Buat teman-teman Keren banget Terima kasih banyak juga ya Kang Asep Terima kasih banyak Keren banget sih Terima kasih udah mau jadi MC hari ini Oh my god Sama-sama Suatu kehormatan ya Bisa jadi MC-nya Asep Ya ampun aku Sebenernya nervous nih Karena kan aku tuh Nggak jago nge-MC Sebenernya Kalau ngisi acara Mungkin udah Pernah lah ya Tapi kalau MC tuh Aduh Suatu tantangan Sebenernya buat aku Untuk nge-MC-in Seorang MC gitu ya Oke thank you banget Buat teman-teman semua Di kolom komentar Keren banget Kalian hebat Hebat banget Mantap nih Kang Sangat interaktif ya Berarti materi dari Kang Asep tuh Sangat insightful Buat kita semua Kang Semoga harapannya Kemudian hari mungkin Kang Asep bisa sharing-sharing lagi nih Di acara-acara Terkait public speaking Gitu ya Kang Iya Terima kasih juga teman-teman Kita bisa diskusi ya Abis ini ya teman-teman Karena tadi Tadi banyak juga teman-teman saya Yang udah jadi public speaker Keren sebenernya Ini mereka Oh gitu Aduh Bikin aja bisa sharing ya Kang Nanti Bisa banget sharing Kayak gitu teman-teman semua Saling belajar kita teman-teman Terima kasih banyak lah Pokoknya buat teman-teman Bye Teru banget Wah ini masih ada nih 16 orang lagi Kang Asep Boleh Kang Asep disana hujan Kang Hujan Teh di Jatinangor Betul banget Oh hujan Sama sih disini juga hujan ya Lagi udah masuk musim hujan nih Kayaknya di berbagai daerah ya Teh ya Iya betul Bisa kalau musim hujan ini Para petani mulai nanem nih Kang Asep masih sibuk di sayur-sayuran gitu Oh iya Alhamdulillah Teh Kayak ya doakan aja teman-teman semua ya Ini promosi Gak apa Mungkin kita langsung log out aja kali ya Kang Asep ya Boleh banget Buong Kau Bisa